Intro Selamat datang mahasiswa dan Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari ini kita kuliah mengenai topik 11 dari mata kuliah komunikasi pembangunan yaitu tentang sejarah dan pengertian komunikasi pembangunan jadi disini akan kita bicarakan mengenai perjalanan komunikasi pembangunan dikaitkan dengan proses pembangunan itu sendiri bahwa komunikasi pembangunan juga mengikuti konsep pembangunan jadi konsep pembangunan itu mempengaruhi konsep komunikasi pembangunan Pada topik 11 ini kita bicarakan mengenai perspektif sejarah yang kedua adalah definisi komunikasi pembangunan yang ketiga adalah tujuan komunikasi pembangunan yang keempat aktor utama komunikasi pembangunan dan yang kelima adalah lingkup komunikasi pembangunan Konsep pembangunan yang dianud oleh satu negara pada periode tertentu itu akan mempengaruhi konsep komunikasi pembangunan yang dianud atau yang diterapkan oleh negara tersebut untuk melaksanakan pembangunan dan mensukseskan pembangunan itu sendiri diantara tokoh-tokoh komunikasi pembangunan yang pertama pada masa modernisasi kita kenal ada Daniel Lennar, Rogers, dan Wilbur Sram sementara pada masa partisipasi atau pada masa multidimensi dimensi itu ada kita kenal ada Melkote Paulo Mevalopoulos dan Tufti sampai dengan tahun 1960 banyak negara-negara yang baru merdeka kemudian berusaha mengejar ketertinggalan seperti negara barat sehingga kemudian mengandalkan pinjaman dari negara barat menggunakan tenaga ahli dari negara barat tersebut dan menggunakan barang modal dari negara barat tersebut untuk memodernisasi negaranya jadi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kelembagaan yang mendukungnya kemudian pada periode 1960-1980 dikenal dengan paradigma ketergantungan jadi para ahli ekonomi mempermasalahkan soal kemandirian negara dimana ternyata bahwa banyak negara-negara yang tidak berhasil memodernisasi negaranya tetapi kemudian justru menyebabkan ketergantungan yang makin tinggi kepada negara-negara barat pada periode 1980 ke sini maka paradigma pembangunan yang lain adalah terkait dengan soal multidimensi atau model-model pembangunan yang lainnya seperti partisipasi, kemandirian, pemberdayaan, keragaman budaya nah ini menyangkut soal yang menyangkut kebutuhan dasar kemandirian, ekologi, dan demokrasi sekarang kita masuk pada subtopik komunikasi untuk pembangunan atau modernisasi pembangunan secara sederhana didefinisikan sebagai perubahan sosial yang terencana ke arah yang diinginkan yaitu ke arah yang lebih baik hidup yang lebih enak untuk membuat, memproduksi suatu barang bisa diproduksi dengan lebih cepat dan kualitasnya lebih baik kehidupan yang lebih nyaman dan sebagainya nah salah satu pendorong pembangunan adalah adanya invention atau penemuan atau kita sebut sebagai inovasi jadi ada ditemukan teknologi-teknologi baru mungkin yang lebih efisien produktivitasnya lebih tinggi dan sebagainya nah untuk tersebarnya inovasi tadi maka perlu ada komunikasi jadi komunikasi disini sebagai wadah pertukaran informasi untuk menemukan dan menyebarluaskan inovasi di negara-negara sedang berkembang mendatangkan teknologi tersebut misalnya dari negara-negara maju komunikasi pembangunan itu sendiri dimaksudkan sebagai penerapan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial pada komunikasi pembangunan yang partisipatif maka komunikasi pembangunan adalah desain dan penggunaan sistematis dari aktivitas partisipatif dalam arti melibatkan masyarakat untuk lebih terlibat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dari pembangunan itu dengan menggunakan pendekatan, metode, dan media komunikasi untuk berbagi informasi di antara stakeholder dalam proses pembangunan untuk mencapai pemahaman bersama dan konsensus di dalam melakukan tindakan kolektif jadi disini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkena pembangunan sehingga tercapai pemahaman dan konsensus di dalam melakukan tindakan kolektif tujuannya adalah untuk memfasilitasi partisipasi di berbagai level kegiatan pembangunan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasi kebijakan program dan teknologi yang tepat untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan atau masalah sosial lainnya dengan memperbaiki kehidupan masyarakat secara berkesinambungan tujuan komunikasi pembangunan menurut SRAM ada tiga yaitu watchman function yang kedua adalah policy function dan yang ketiga adalah teaching function tujuan yang pertama adalah watchman function yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan nasional jadi disini perhatian mereka harus dipusatkan pada kebutuhan akan perubahan kesempatan-kesempatan atau cara-cara mengadakan perubahan serta sarana-sarananya dan jika mungkin aspirasi nasional mereka dibangkitkan disini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan nasional apa saja tujuan pembangunan dan mungkin memperlihatkan apa yang sudah terjadi di daerah lain sehingga daerah lainnya menjadi tertarik untuk berubah dan kemudian juga memunculkan aspirasi nasional mungkin mengenai semangat cinta produk dalam negeri dan sebagainya tujuan kedua adalah policy function dalam pengertian disini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pengambilan keputusan atau policy function dalam tujuan yang kedua ini policy function maka dialog harus diperluas sehingga melibatkan semua pihak yang akan memutuskan perubahan-perubahan pemuka-pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat harus diberi kesempatan memimpin dan mendengarkan pendapat masyarakat kecil pesan-pesan perubahan harus dicampaikan dengan jelas serta memberikan alternatif alternatif yang akan didiskusikan ya harus informasi harus berjalan lancar dari atas ke bawah dan sebaliknya ya umpan balik jadi disini masyarakat diberi kesempatan yang lebih luas untuk turut mengambil bagian ya dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dikerjakan dalam proses pembangunan tersebut ya sehingga diharapkan keberhasilan dari pembangunan tersebut akan lebih memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang ketiga adalah teaching function atau pengajar fungsi pengajaran tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan harus didik seperti penyuluh ya harus disekolahkan dulu dilatih ya secara teratur sehingga mereka menguasai keterampilan-keterampilan yang akan disampaikan kepada petani kemudian yang kedua orang-orang dewasa yang buta huruf harus diajar membaca dulu ada program pemberantasan buta huruf kemudian lebih tinggi lagi adalah program keaksaraan fungsional atau yang dikenal dengan calistung kemudian anak-anak harus dididik disekolahkan lebih tinggi dan dididik mengenai perlunya menghargai pertanian kemudian petani harus mempelajari cara-cara pertanian modern menerapkan teknologi-teknologi baru pemupukan sistem tandur jajar tandur jajar legowo dan sebagainya kemudian guru dokter teknisi harus dilatih supaya pengetahuan dan keterampilannya meningkat dan kemudian masyarakat umum harus diajar cara hidup sehat cara hidup yang bersih makan yang bergisi kemudian mandi dengan sabun mencuci tangan minum air yang dimasak dan sebagainya tujuan komunikasi pembangunan yang lain dikemukakan oleh Wilkins dan SREM yang pertama adalah memujuk individu untuk merubah perilaku seperti petani tadi dari misalnya tidak melakukan tandur jajar menjadi melakukan tandur jajar dari sebelumnya belum memupuk kemudian melakukan pemupukan pemupukan secara teratur dan dengan dosis yang tepat waktu yang tepat dan kemudian yang kedua adalah memberikan informasi kepada individu-individu pengetahuan dan keterampilan baru termasuk juga kepada ibu-ibu misalnya cara memasak yang benar yang menarik yang bergisi dan sebagainya yang ketiga adalah mendidik masyarakat untuk merubah norma sosial misalnya di dalam keluarga berencana dari masyarakat yang mempunyai nilai-nilai banyak anak banyak rejeki kemudian berubah menjadi norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan sebagainya yang keempat adalah melibatkan masyarakat di dalam mengambil keputusan terhadap masalah-masalah sosial jadi masyarakat dilibatkan secara luas dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah-masalah sosial masalah kemiskinan keterbakan dan sebagainya sekarang kita bicarakan mengenai siapa aktor utama atau komunikator pembangunan tersebut nah aktor utamanya itu adalah sesuai dengan paradigma pembangunan yang dianud pada periode itu misalnya pada masa sentralisasi misalnya kita kenal ada jaman Orde Baru maka yang menjadi aktor utama pembangunan komunikasi pembangunan itu adalah pemerintah pemerintah pusat yang mengatur dari pusat tentang apa-apa yang akan disampaikan apa-apa yang perlu dibangun itu diputuskan oleh pusat dan gunanya dikendalikan dari pusat secara kuat nah pada masa desentralisasi pemerintah maka pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk turut berpartisipasi di dalam komunikasi pembangunan misalnya adalah dengan melibatkan LSM ya masyarakat lokal dan aktivis atau yang berikutnya adalah dengan melibatkan swasta khususnya perusahaan swasta dalam program CSR ya corporate social responsibility ya perusahaan-perusahaan harus peduli kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan tersebut berada kemudian melibatkan media masa publik jadi maksudnya adalah media masa yang sifatnya non-profit seperti televisi publik kita kenal ada TVRI dan kemudian di beberapa daerah kita kenal ada radio komunitas kemudian bisa juga aktor utamanya adalah pemerintah ya dalam kelihatan dengan proyek kampanye pembangunan kemudian yang berikutnya aktor utamanya bisa juga berasal dari akademisi atau peneliti dari akademisi misalnya dalam kegiatan dosen pengabdi ya kegiatan pengabdian kepada masyarakat kegiatan kuliah kerja nyata atau juga ada kegiatan yang disebut dengan kampus desa sekarang kita masuk pada lingkup komunikasi pembangunan jadi apa saja sih yang termasuk di dalam lingkup komunikasi pembangunan kita kembali pada apa itu komunikasi pembangunan adalah sebagai upaya strategis menggunakan media dan komunikasi untuk menangani masalah-masalah sosial guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik apa ciri utama komunikasi pembangunan yang pertama adalah strategis yang kedua terkait dengan media dan komunikasi ketiga adalah terkait dengan masalah sosial dan keempat adalah terkait dengan kehidupan manusia yang lebih baik nah ciri utama komunikasi pembangunan adalah semua kegiatan komunikasi yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut yang pertama adalah strategis jadi semua kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan yang sistematis misalnya tujuannya adalah memberi informasi membucuk mendidik dan melibatkan di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan yang kedua adalah terkait dengan media dan komunikasi jadi memanfaatkan media masa konvensional seperti radio televisi koran ya kemudian internet menggunakan internet kemudian adalah menggunakan media kecil seperti poster dan booklet dan yang ketiga adalah mencakup masalah masalah sosial jadi pesan atau yang dibicarakan itu adalah terkait dengan masalah sosial masalah sosial bisa di dalam kaitannya dengan bidang pertanian perikanan perkebunan pekerjaan umum kesehatan dan lingkungan misalnya jadi misalnya terkait dengan peternakan itu misalnya adalah bagaimana petani eh bagaimana peternak ya mau membuat kandang yang sehat ya sehingga ternaknya sehat dan peternaknya sendiri juga sehat misalnya petani misalnya mau merubah kebiasaan dari menggunakan pesticida pabrik secara serampangan menjadi lebih selektif atau juga mengubah ke pertanian yang lebih ramah lingkungan ya atau secara khusus adalah pertanian organik misalnya kemudian yang keempat adalah terkait dengan kehidupan manusia yang lebih baik jadi mengarah pada perubahan sosial yang positif ya misalnya menjadi adil makmur lebih sejahtera ya adanya keragaman budaya dan kemudian adalah penanggulangan kemiskinan penanggulangan masalah sosial ya misalnya penanganan masyarakat suku terasing dan sebagainya nah apa saja lingkup komunikasi pembangunan jadi disini pemanfaatan komunikasi pembangunan antara lain adalah dalam bidang penyeluhan ya jadi mendidik subyek penyeluhan bisa petani atau keluarga ya untuk mau merubah perilakunya ke arah perilaku pembangunan atau perilaku yang lebih baik dari perilaku sebelumnya nah lingkup penyeluhan sesuai dengan sektor ada penyeluhan pertanian peternakan perikanan kehutanan ada penyeluhan kesehatan ada penyeluhan keluarga berencana dan ada penyeluhan lingkungan nah penyeluhan pertanian dalam arti luas ada pertanian perikanan perikanan perkebunan misalnya dengan cara pembentukan kelompok tani dimana petani dibentuk dalam kelompok supaya mereka bisa belajar bersama jadi kelompok difungsikan untuk menjadi wadah belajar bersama dan mungkin lebih baik kalau ada usaha juga pengadaan sarana pertanian secara bersama sehingga petani mendapatkan saprotan secara tepat waktu dan tepat harga tepat jumlah sesuai dengan kebutuhannya di dalam penyeluhan pertanian ini dengan menggunakan beragam metode penyeluhan seperti ceramah diskusi kelompok demonstrasi cara dan demonstrasi hasil dan juga metode karya wisata kursus tani dan terakhir adalah sekolah lapangan terkait dengan masalah penyeluhan lingkungan diantaranya adalah mengajarkan bagaimana mencegah erosi supaya tidak mempercepat penanggalan sungai kemudian juga masyarakat dihimbau untuk melakukan pencagaran mata air supaya kebutuhan air di daerahnya tetap terpenuhi kemudian menjaga sungai dari pencemaran baik itu dari limbah ternak limbah manusia maupun dari limbah pabrik sehingga pabrik misalnya tidak membuang limbah yang dapat meracuni sungai sehingga itu dapat merugikan semua orang-orang yang ada di sekitar sungai kemudian dalam kaitannya dengan masalah penanganan sampah misalnya dikenal sekarang ada program bank sampah jadi masyarakat diajarkan untuk memilah sampah sampah yang organik dan sampah yang anorganik dipisahkan sehingga sampah yang organik bisa dikumpulkan di bank sampah untuk menjadi pupuk organik baik pupuk organik cair maupun pupuk organik padat sementara yang anorganik diperkenalkan konsep 3R misalnya adalah reduce reuse dan recycle jadi mengurangi sampah kemudian menggunakan kembali yang sudah barang-barang yang masih bisa dipergunakan kembali dan kemudian recycle adalah mengolah sampah-sampah terutama misalnya plastik diproduksi kembali menjadi produk yang lain lagi bentuknya sehingga bisa dimanfaatkan kembali itu antara lain adalah kegiatan penyeluan yang terkait dengan masalah lingkungan misalnya di Jawa Barat dari Dinas Lingkungan Hidup ada program yang disebut dengan Eco Village Desa Hijau lingkup komunikasi pembangunan yang ketiga adalah terkait dengan penyeluan keluarga berencana dimana Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN itu memanfaatkan komunikasi untuk mensosialisasikan norma keluarga kecil bahagia sejahtera NKKBS dengan melibatkan juga PLKB penyeluh lapangan keluarga berencana yang menjadi ujung tombak strategi komunikasi BKKBN berbagai media komunikasi dimanfaatkan secara intensif misalnya dengan pemutaran film-film jaman dulu dengan layar tancap di lapangan kemudian menggunakan televisi radio dan media tradisional atau misalnya seperti wayang orang wayang kulit yang disitu pesan-pesannya adalah terkait dengan soal keluarga berencana kemudian lingkup komunikasi pembangunan dikaitkan dengan konteks-konteks komunikasi yaitu melalui pemanfaatkan media komunikasi misalnya ada media masa jadi ada iklan layanan umum misalnya adalah iklan terkait dengan pentingnya menjaga kebersihan menjaga kesehatan gosok gigi dan sebagainya kemudian ada koran sinar tani misalnya yang kedua adalah media interpersonal jadi memanfaatkan opinion leader jadi disini komunikasi antara opinion leader atau pemuka pendapat dengan pengikutnya misalnya dengan petani terkait penggunaan hormon tanaman sehingga petani atau pengikut tadi menjadi lebih paham bagaimana manfaat dan tata cara penggunaan hormon tanaman yang ketiga adalah media forum yang dulu dikenal ada kelomp pencapir kelompok pendengar pembaca dan pirsawan jadi media forum ini adalah memanfaatkan media masa untuk menyiarkan informasi informasi pembangunan ya khususnya pertanian misalnya ya kepada kalayak jadi disini kalayak itu dibentuk dibentuk dalam bentuk kelompok dan mereka mengakses atau mendengarkan atau membaca atau melihat siaran pembangunan tadi melalui media masa dan kemudian secara bersama-sama mendiskusikan apa yang disampaikan melalui media masa tersebut sehingga terjadi peningkatan pemahaman di petani kemudian adalah pemanfaatan radio komunitas misalnya disini mereka menyiarkan bincang-bincang dengan tokoh petani yang sukses di daerah itu dengan harapan bahwa petani lain menjadi tertarik untuk menerapkan satu teknologi kemudian berikutnya adalah pemanfaatan platform internet misalnya adalah cyber extension kemudian kita juga menggunakan tele-center kemudian adalah grup whatsapp WAG untuk keperluan-keperluan penyuluhan termasuk penyuluhan pertanian kemudian penggunaan video misalnya adalah video tentang cara memisahkan anakan anggrek misalnya di youtube atau yang lain kemudian ada edutainment jadi seperti pendidikan iklan-iklan pendidikan yang memadukan dengan entertainment ini adalah contoh game mengenai anti korupsi sehingga masyarakat sadar perlu mencegah terjadinya korupsi sehingga masyarakat mencari bahwa korupsi itu tidak baik sehingga perlu dicegah sehingga korupsi bisa dikurangi konteks konteks komunikasi pembangunan yang lain adalah komunikasi kelompok misalnya adalah rapat RT tentang upaya pembasmian demam berdarah di lingkungan RT musawara rencana pembangunan desa dan sebagainya kemudian yang berikutnya adalah komunikasi organisasi ini misalnya adalah penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan di satu instansi pemerintah kemudian koordinasi pembangunan kepentingan untuk ketahanan pangan dan yang berikutnya adalah komunitas dalam konteks komunitas ini misalnya dalam kegiatan participatory rural communication appraisal kemudian pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk pembangunan pedesaan melalui program telecenter misalnya yang dilaksanakan oleh Depdiknas untuk sekolah kejuruan dengan ICT center dan yang kedua adalah program Marintex plus yang dilaksanakan oleh Manristek BPPT kemudian yang ketiga adalah CTLC Community Training and Learning Center yang melibatkan Microsoft dengan LSM di 40 lokasi pada tahun 2006 dan kemudian yang keempat adalah terkait dengan kegiatan partnership for prosperity for the poor yang dilaksanakan oleh UNDP United Nations Development Program dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS yang dilakukan di 6 lokasi rintisan Pemanfaatan media untuk komunikasi pembangunan berikutnya adalah misalnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Institut Pertanian Bogor juga mengembangkan cyber extension dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat juga akses terhadap SDMP hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh cyber extension sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPB lebih tersebar luas kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat memanfaatan media untuk komunikasi pembangunan yang lain adalah melalui cyber extension sehingga jadi disitu ketahuan dan keterampilannya diinformasikan berbagai informasi tentang pertanian pemanfaatan media untuk komunikasi pembangunan berikutnya adalah akses informasinya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian khususnya di badan pemanfaatan media dan komunikasi pembangunan yang lain adalah komunikasi pembangunan misalnya kabar adalah diciptakannya berbagai aplikasinya yang dikenan dengan saya mahasikan berbagai informasi yang dapat diakses oleh pertanian informasi pertanian lebih cepat mempunyai proses informasi tersebut mengambil keputusan kemanfaatan media untuk komunikasi misalnya adalah aplikasi petani misalnya aplikasi pantauhan ketahuan aplikasi kasa bisa meningkipir diinformasikan kemanfaatan media untuk komunikasi pembangunan berikutnya adalah misalnya yang dilaksanakan oleh kemudian ini adalah diluas khususnya di badan penyeluan pemanfaatan media yang mempunyai pertanian dan mencari informasi yang diperlukan kabar tanin programnya yang dikenan penyakit diinformasikan berbagai informasi tentang pertanian yang diperluaskan kepada masyarakat kemudian ini adalah aplikasi petani petani dipertanian media tersebut komunikasi yang mencari informasi yang diperlukan pertahuan terkabar terampilannya masalah pengendali itu sama penyakit pemanfaatan media untuk komunikasi pembangunan berikutnya adalah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ini adalah informasi di badan di luar petani dan pembangunan sumber daya mempunyai perhatian media untuk di mencari informasi yang diperlukan berapa harganya yang diperlukan penyakit masalah diperlukan perbuatan pertanian tentang seberlukan kepada masyarakat atau petani ini adalah akses informasi yang lebih luas jadi di pasar petani cukup menggunakan media untuk mencari informasi yang buah ini adalah keterampilannya semakin apa yang dapat disampaikan penyakit 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 mengenai komunikasi informasi berbagai informasi yang dilaksanakan oleh kemudian pertanian ini ini adalah komunikasi luas informasi yang luas petani sehingga di aplikasi tersebut tersebut informasi yang diberikan kemudian yang diharapkan meningkat misalnya penyakit kebanyakan media untuk komunikasi pembangunan seperti pembangunan adalah di informasi yang berdasarkan oleh kemudian paham pertanian apa itu komunikasinya di badan ini adalah media contoh dan pengguna kesehatan yang kuas pertanian melalui aplikasi tersebut manfaatan media informasi yang diberikan komunikasi pembangunan yang tersebut adalah masalah negatif kabar pertanian media informasi informasi pertanian membawa informasi kepada masyarakat berbagai informasi tentang pengguna di akses oleh petani ini adalah contoh pertanian tersebut pencet informasi yang lebih luas melalui aplikasi tersebut juga bahwa informasi yang diperlukan untuk komunikasi pembangunan atau masalah lain adalah masalah memanfaat media yang berkomunikasi pembangunan berikutnya berikutnya bagaimana dilaksanakan oleh kementerian pertanian berbagai informasinya di badan paham mana ini adalah contoh sesuai dengan penuh pertanian akses informasi yang luas melalui aplikasi media ekstensi komunikasi pembangunan yang lain adalah pengendalian sama penyakabar tanik pertanian manfaat berdua media komunikasi pembangunan tersebut ini adalah tersebut